Ini telah menjadi hari yang luar biasa bagi penggemar Tottenham di seluruh dunia kala itu. Tottenham Hotspur mungkin membuat vegan atletik merasakan mimpi terburuknya dalam sejarah klub itu. Spur setanggung-tanggung menggilas vegan dengan skor sangat mencolok 9-1. Penyerang Jerman Defoe mencetak lima gol yang mengantar Tottenham Hotspur menang 9-1 atas vegan atletik dalam lanjutan Premier League 2008-2009. Itu adalah rekor gol terbanyak yang diciptakan individu ataupun tim dalam satu pertandingan selama Premier League musim ini. Sebelumnya rekor kemenangan terbesar musim ini dipegang oleh Liverpool dan Arsenal. Masing-masing sempat membukukan kemenangan 6-1 untuk rekor gol tertinggi individu dalam satu pertandingan dipegang oleh Fernando Torres. Ketika mencetak hatrih saat mengantar Liverpool menang 6-1 atas Hull City 26 September silam. Mengingat Liverpool dan Arsenal meraih kemenangan itu setelah mencetak lebih dari dua gol di babak pertama, maka rekor Tottenham Hotspur dikatakan diraih dengan cara kurang meyakinkan. Bagaimana tidak, di babak pertama saja terlepas bahwa mereka mampu unggul 1-0 melalui Peter Crouch di babak pertama, Spurs kesulitan mengembangkan permainan dan menciptakan peluang. Mereka bahkan terdikti oleh Bikan. Untung saja, gawang mereka tak sampai kebobolan. Setelah menutup babak pertama dengan skor 1-0, performa Spurs di babak kedua juga tak menunjukkan peningkatan signifikan. Spurs bertahan dengan permainan ofensif mengandalkan umpan pendek dan terobosan. Namun dengan penambahan tempu, mereka mampu menyarankan 5 gol berbalas, 1 di babak kedua. Aksi pembantaian dimulai oleh Devo di menit ke-51, memanfaatkan umpan Aaron Lennon yang melesakkan bola ke sudut kiri atas gawang Bikan. Tiga menit berselang, Devo mencetak gol keduanya sekaligus membawa Spurs unggul 3-0. Kali ini ia mengoyak jaring Wigan selesai meneruskan umpan Wilson Palacios. Pesta Spurs sempat terhenti, begitu Wigan berhasil menyarankan 1 gol balasan melalui Paul Scherner di menit ke-57. Memanfaatkan umpan Hugo Rodalega, ia mengirim bola masuk ke tengah atas gawang Spurs. Namun, gol itu tak mengurangi semangat Spurs. Segera saja, semenit setelah gol balasan itu, Tottenham melanjutkan pesta mereka menyusul gol ketiga Devo di menit ke-58. Setelah menguasai umpan Lennon, Devo mengirim bola ke sudut kiri bawah gawang Bikan. Tak lama kemudian, Lennon pun akhirnya membuat gol di menit ke-64. Kroos yang menguasai bola di dekat kotak Winalti langsung mengumpan ke Lennon. Untuk kemudian, winger lincah itu membawa bola ke dalam kotak Winalti dan langsung menyepak si kulit pundar ke dalam jala Wigan. Spurs leading 5-1. 5 menit berselang, gawang Wigan kembali diketarkan gol ke-6 Spurs yang kali ini kembali dicetak Devo. Gol ke-4 Devo ini diciptakan selesai menerima kiriman bola dari Fedran Korluka. Namun, Devo belum mau berhenti menunjukkan ketajamannya. Di menit ke-87, ia kembali menyerangkan bola ke gawang Wigan. Menguasai bola di luar kotak Winalti, Devo memutuskan mengeksekusi bola yang kemudian melesat masuk melalui sisi antara keeper dan tiang kiri gawang Wigan. Gol itu memang mengakhiri aksi Devo, namun Tottenham belum berhenti berproduksi. Semenit setelah gol ke-5 Devo, David Bentley mencetak gol ke-8 bagi Tottenham. Dipercaya mengeksekusi tendangan bebas dari Bentley, ia mengirim bola masuk ke sudut kiri gawang atas Wigan. Pasta gol Spurs dan peneritaan Wigan akhirnya dituntaskan dengan sebuah gol penutup dari kaki Nico Krangkar di menit ke-90. Memanfaatkan umpan Bentley, Krangkar melesatkan bola ke sudut kiri atas gawang Wigan. Sebetulnya, setelah itu Tottenham masih berhasrat menambah gol. Sayang, usaha itu gagal terwujud karena wasit keburu meniup peluit panjang. Dengan hasil tersebut, Spurs menjejaki posisi 4 kelasemen dengan 25 poin dari 13 laga yang telah dimainkannya. Sementara itu, Wigan terpuruk di tangga ke-15 dengan 14 angka. Thank you for watching. Jangan lupa klik tombol like, share video ini ke teman-teman kamu, dan subscribe Starting Eleven Boban. See you! Terima kasih telah menonton!